Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden yang dialami warganya di desa Wadas Purworejo. Sementara itu Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengklaim pengamanan yang dilakukan di desa Wadas sudah sesuai dengan SOP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke desa Wadas untuk menyambangi warga Wadas dan melihat pengukurat lahan. Ganjar meminta maaf kepada warga desa Wadas atas insiden kericuhan saat pengukuran lahan. Ganjar juga mengajak berdiskusi dengan warga yang lahannya akan diukur BPM. Terus sekarang sudah mulai diukur. Yang mengukur rencana ini mau dibayar kapan? Nggak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu sama Bapak Ajar. Tentang aja, apa-apa, ayo, tenang, nggak usah ngegas, ya. Nanti rencana dosnya mau dipakai buat apa? Buat keperluan anak, luk, memberi saudara yang kurang, yang nggak kalah, yang nggak kenal. Sementara itu Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, menegaskan informasi bahwa polisi menyerang dan mengepung warga tidaklah benar. Kapolda memastikan bahwa semua pengamanan yang dilakukan di desa Wadas sudah sesuai dengan SOP. Kapolda Jawa Tengah juga menegaskan tidak ada warga desa Wadas yang ditangkap ataupun ditahan. 64 warga desa yang sebelumnya dibawa ke Mapores Purworejo telah dikembalikan ke pihak keluarga atau desa asalnya. Pores Purworejo membawa 64 warga saat kericuhan selasa kemarin hanya sebatas dimintai keterangan seputar membawa senjata tajam saat pengukuran tanah oleh petugas BPN. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suriana, TV One mengabarkan.